Intro Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya Sugeng Desa Adisana Kebasen Banyumas Dabak Banyumas dan Binankro ya Pak Ya ya mari Pertama saya pengalaman itu di kajian NIE Pak Jakarta Oh ya Pertama itu di Pasar Minggu dan di Cawang Kalau di pertama itu Enggak tertutup Terbuka Tapi pas di Cawang itu matanya ditutupin Jadi Saya enggak cocok lah ya Saya pulang ke kontrakan Matanya ditutupin itu apa? Ya naik mobil itu ditutupin matanya Oh gitu ya terus Jadi kitar-kitar udah masuk Kitar-kitar masuk ke Ke gedung lah gitu Ya udah enggak keluar-keluar itu setengah hari Sampai satu hari satu malam Ya Terus pulang Kita-kitar ditutupin lagi Pertanyaan Disitu kan kajian NKRI itu Berhukum UUD Islam berhukum Quran Sunnah Yang bertanya kan apakah NKRI itu NKRK itu Negara kapir Dua Ciri-ciri negara kapir itu yang gimana Dua Pertanyaan yang kedua Quran Surat Al-An'am 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 apa ya 116 Pakistad Itu ditujukan ke Suatu negara Atau ke Suatu golongan Atau Pribadi Tiga Kalau sholat jamaah itu Sering menahan kentut Pakistad Itu hukumnya gimana Sering kentut Yang bola-ballong Wudungnya basah Kejebur Ini Aturungan Pakistad Nggak ya Kamu selama di NII Diberi pelajaran apa Tentang NKRI Ya Baca kaluran Pakistad Nggak Tanggapan ketika kamu Ngaji di NII Nanggapi tentang NKRI Itu negara apa Kapir Kapir Jadi yang mengatakan Negara kapir itu MTA apa NII Ya NII Mungkin Oh NII Kalau Nggak disebutkan Itunya Pelangnya Nggak ada sih Ya Ya memang Kiai Marjuki itu Mengatakan MTA itu Serta Sempalane NII Jadi Awurannya Semacam itu Padahal NII itu Ngerti pun Belum Kita Nggak ingin Didak tahu NII itu apa Negara Islam Indonesia Sepanjang Indonesia Ada itu Nggak ada Negara Islam Indonesia Itu Nggak ada Adanya Indonesia itu Negara Kesatuan Republik Indonesia Bukan Negara Islam Indonesia Tidak ada Tidak ada Maka itu Orang yang mengatakan NII Yang mengatakan NKRI Togut NKfir Itu bukan NTA NKRI Togut Belum pernah keluar dari mulut Saya Atau seluruh warga NTA Tidak ada Tidak ada yang mengatakan NKRI itu Negara Togut Negara Kafir Tidak ada yang begitu Pancasila Kak Firda Itu warga NTA Banyak yang ikut Waktu Usum penataran Apa itu P4 itu Malah banyak menjadi penatar Warga NTA itu Banyak guru Banyak pegawai negeri Banyak yang menjadi penatar P4 saat itu Jadi Saya ngawur aja ya Jadi Kalau tadi katakan Apakah NKRI Apakah Negara Kafir Menurut NTA NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia Bukan negara Kafir Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan itu Sudah menjadi Kesepakatan Para pendahulu Pejuang Kemerdekaan Para pendahulu Kita Dan seluruh Bangsa Indonesia Maka harus kita Pertahankan NKRI itu Jangan sampai Nyempal Sendiri-sendiri Nanti ada Negara Bali Ada negara Jawa Ada negara Sumatera Hancur Negeri ini Maka negara itu Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagus Dari Sabang Sampai Merauke Harus dipertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dipertahankan Dalam arti Yang sesungguhnya Juga Bukan hanya Ngomong Hanya Nah sekarang Ini Ya Yang Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang dulu Dikukuhkan Awal-awal Sebelum Merdeka Sumpah Pemuda Sekarang Sudah mulai Agak Luntur Terjadi Dimana-mana Perkelehan Sesahab bangsa Sendiri Kemarin Di Lampung Selatan Terjadi Berapa orang Yang mati Lampung Selatan Selesai Pindah sekarang Di Lampung Tengah Ya Perang juga Ntar Kampung Di Sulawesi Hampir tiap hari Terjadi Di sana Ya Dimana-mana Terjadilah Perkelehan Masalah sedikit Perkelehan Masalah sedikit Perkelehan Nah itu semuanya kan Menunjukkan Jauhnya Dari Tuntunan Agama Maka Kalau Mayoritas Bangsa Indonesia Beragama Islam Kalau isinya Semacam itu Terjadi Perkelehan Dimana-mana Permusuhan Dimana-mana Itu menunjukkan Walaupun Mayoritas Islam Ngakunya Tapi jauh Dari Tuntunan Islam Karena Sesama Muslim Yang Perang antar kampung Saya yakin Itu mesti banyak Orang Islam Antar mahasiswa Juga begitu Antara pelajar SMA 6 Jakarta Dengan SMA 70 Merti banyak Islamnya juga Pada Islam Muslim itu Kata Nabi Haram darahnya Haram kehormatannya Haram hartanya Padahal ada Sampai yang mati Allah mengatakan Orang yang Membunuh Orang Tanpa Dibenarkan oleh Agama Membunuh Satu orang Sama dengan Membunuh Manusia Seluruhnya Artinya Membunuh Manusia itu Dosanya Besar itu Ajaran Islam Kenapa terjadi Begitu Malah Ironisnya lagi Perang Sesama Muslim Semuanya Mengucap Takbir Semuanya Allahu Akbar Karena Allah Akbar Terpihik Nah harusnya Ini Allah Akbar Karena Allah Akbar Harusnya Dame Orang Sudah perang Kalau kamu Muslim Saya Muslim Haram ini Kalau kita perang Kalau sampai perang Kamu dan saya Masuk neraka Semua nanti Malah Allah Akbar Untuk senjata Menyemangati Membunuh Saudaranya Sama Muslim Itu kan aneh Nah itulah Maka negara NKRI Bukan negara kafir Tapi negara kesatuan Republik Indonesia Justru kesatuan itu Dalam Islam Sangat ditekankan Supaya umat ini Bersatu Kalau tidak bersatu Pasti hancur Berantakan Dan salah satu Di antaranya Nikmat yang diberikan Oleh Allah Kepada kita Bangsa Indonesia Kemerdekaan ini Karena bersatunya Bangsa Indonesia Pada saat itu Ya Karena bersatu Kompak Mengusir penjajah Berjuang Mengusir penjajah Allah memberikan Kenikmatan itu Kalau sudah diberikan Kenikmatannya Allah tidak disyukuri Kesatuan dan persatuan Tidak dijaga Malahkan berpecah belah Yang mesti hancur lagi Bangsa kita ini Maka dengan Timat kemerdekaan Berkat Rahmat Tuhan Yang mahasiswa Diberikan kemerdekaan itu Kita jaga Seluruh rakyat Indonesia Mempunyai kehasilan Menjaga kesatuan Republik Indonesia ini Jangan sampai dijajah Oleh orang asing lagi Kemudian Quran Coba dibaca Ayat 116 Surat Al-An'am itu Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 Ayat 116 Aduzubillahimina Syaitanurajim Wa intu ti'aqsara man Fil ardi yudillu Kan sabi lillah In yad sabi'una Illa zanna Wa inhum illa Yakhlusun Dan jika kamu Menuruti Kebanyakan orang-orang Yang di muka bumi ini Nisaya Mereka akan Menyesatkanmu Dari jalan Allah Mereka tidak lain Hanyalah Mengikuti Persangkaan belaka Dan mereka tidak lain Hanyalah berdusta Terhadap Allah Kalau dibaca Surat Al-An'am 153 Ayat 153 Dan bahwa Yang kami perintahkan ini Adalah Jalanku yang lurus Maka Ikutilah dia Dan janganlah kamu Mengikuti Jalan-jalan yang lain Karena jalan-jalan itu Mencerai berikan kamu Dari jalannya Yang demikian itu Diperintahkan Allah Kepadamu Agar kamu Bertakwa Allah memerintahkan Supaya Kita umat Islam itu Mengikuti Al-Quran Wa anna hada Sirati mustaqim Memfat tabi'uhu Ini Al-Quran ini Jalanku yang lurus Ikuti dia Ikuti Al-Quran Jangan mengikuti Jalan-jalan Selain Al-Quran Kalau kamu Menginginkan Jalan yang lurus Kok yang diikuti Jalan selain Al-Quran Mesti menyesatkan Kamu dari Jalan yang lurus Maka Jangan mengikuti Kebanyakan orang Jangan mengikuti Kebanyakan orang Walaupun itu Dilakukan oleh Banyak orang Kalau tidak dibenarkan Oleh Al-Quran Tidak dibenarkan Oleh sunnah Rasulullah S.A.W. Jangan diikuti Sekalipun Itu banyak Dilakukan Dilakukan oleh Orang-orang Islam Sendiri Tapi ternyata Setelah dilihat Dari Qurannya Dilihat dari Hadis tabinya Yang sohkeh Menyalahi itu Maka Allah katakan Kalau kita beragama ini Jangan mengikuti Kebanyakan orang Umumnya disini Begitu kok Umumnya disini Begini kok Umumnya macam Begini Jangan ikut Umumnya orang Karena umumnya Orang itu Kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi dasarnya Hanya Zon Prasangka Kira-kira Kok kira-kira Begini ini baik Kira-kira ini Begini baik Termasuk Pahalanya pun Dikira-kira Kira-kira Kalau kita membaca Sekian nih Nah Kira-kira Kalau kamu puasa Bulan Muharram Tanggal 10 itu Dosamu yang lalu Empat Lima puluh tahun Diampuni Dosamu yang akan datang Lima puluh tahun Diampuni Nah Itu kan Nggak wekarangan diri Maka Pahala Yang kamu lakukan Perbuatan Mendatangkan Pahala Itu jangan Diangen-angen Sendiri Allah sudah menjelaskan Coba dibaca Surat Anisa 123 itu Jadi jangan Mengangen-angen Sendiri Buat-buat Sendiri Terus diangen-angen Sendiri Dengan Angen-angen Kosongnya Kalau kamu mengikuti Kebanyakan Beragama Kok dasarnya Kira-kira Barangkali Bok menawa Itu tersesat Kamu Daincana Allah Agamanya itu Sumbernya jelas Quran Atau sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Selain itu Bukan sumber Kata orang Kalau itu Kata orang Kata ustad Sekalipun Tidak boleh dipakai Pedoman Yang pedoman Yang pedoman Nisan itu Bukan kata ustad Pedoman dalam Nisan itu Kata Allah Dan kata Rasulullah Coba dibaca Surat Anisa Ayat 123 Pahala dari Allah Itu Bukanlah menurut Angan-anganmu yang kosong Dan tidak pula Menurut Angan-angan Ahli kitab Barang siapa Yang mengerjakan Kejahatan Nisaya akan diberi Pembalasan Dengan kejahatan itu Dan ia Tidak mendapat Pelindung Dan tidak pula Penolong Baginya Selain dari Allah Itu pastian kan Jadi agama itu Serba Pasti Oh ini Mendapat pahala Oh ini dosa Itu sudah pasti Jangan kamu Membuat-buat Sendiri Terus dibayangkan Pahalanya sekian Pahalanya sekian Keteranganmu Dari mana Kalau menerangkan Bahwa itu Dapat pahala Itu keterangan Dari mana Jangan Seperti Angan-angan Orang Hali kitab Juga Orang Hali kitab Yahudi Nasrani Itu menganggap Dia nanti Masuk neraka Itu hanya Beberapa hari Yang dapat Dihitung Artinya Dia mengatakan Dirinya nanti Masuk neraka Tidak lama Hanya beberapa Hari Nah Kamu dapat itu Dari mana Maka Nabi Suruh menanyakan Tanyakan Ya Muhammad Apakah Allah Pernah berjanji Kepadamu Kalau kamu Nanti masuk Neraka itu Hanya beberapa Waktu Setelah itu Kamu nanti Masuk surga Atau itu Angan-anganmu Sendiri Dibaca Surah 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 80 Maka orang Islam Tidak boleh Menganggap Menganggap Seperti orang Ahli kitab Menganggap Menganggap Ganjaran Dibuat Sendiri Ditentukan Sendiri Maka Ikuti Quran Kalau kamu Mengikuti Kebanyakan Orang Yang dasarnya Hanya Kira-kira Barangkali Itu kamu Tersesat Dari jalan Allah Tapi Kalau kita Mengikuti Al-Quran Pasti lurus Karena Quran itu Menunjukkan Manusia Wayahdihim Ilah sirati Mustaqim Menunjukkan Manusia itu Ke jalan Yang lurus Terima kasih Ayah dibaca Surat Al-Baqarah Surat kedua Ayat 80 Waqalu Lantamasan An-Naru Illa Ayyaman Ma'adudah Kul Attaqattum Indallahi Ahdan Falay Yuklifallahu Ahdahu Am takuluna Allallahi Ma la Ta'lamun Dan mereka Berkata Kami Sekali-kali Tidak akan Disentuh oleh Api neraka Kecuali Selama Beberapa Hari Saja Dia itu Mengira Atau Mengangan-angan Atau Berpendapat Saya besok Masuk neraka Hanya sebentar Gitu Itu tangan-angannya Dia Maka Nabi Muhammad Disuruh menanya Terus Katakanlah Sudahkah Kamu menerima Janji dari Allah Sehingga Allah Tidak akan Memungkiri Janjinya Ataukah Kamu hanya Mengatakan Terhadap Allah Apa yang Tidak Kamu ketahui Ya kan Kalau kamu Mengatakan Besok Di neraka Hanya Sebentar Itu Apa Kamu mendapat Janji Dari Allah Kalau Allah Berjanji Begitu Allah Tidak Pernah Mengingkari Janjinya Pasti Ditepati Kamu Nanti Masuk Neraka Hanya Sebentar Kalau Allah Tidak Menjanjikan Seperti Itu Kamu Mengatakan Begitu Apa Kamu Angan-anganmu Sendiri Apakah Kamu Mengatakan Sesuatu Yang Bukan Dari Allah Menurut Angan-anganmu Sendiri Maka Beragama Islam Jangan Menurut Angan-angan Terus Terus Yang Yang Diseru Wain Tuti Aksara Mafil Adi Yudil Luka An Sabil Lila Kalau Kamu Beragama Mengikuti Kebanyakan Orang Di Muka Bumi Tersesat Dari Jalan Allah Itu Untuk Siapa Apa Untuk Negara Itu Untuk Siapa Saja Untuk Perorangan Siapa Saja Kalau Kita Beragama Dasarnya Hanya Ikuti Ikutan Kamu Tersesat Dari Jalan Allah Bagaimana Di Tempat Saya Di Desa Saya Umumnya Begini Orang Orang Islam Ya Begini Ustadz Ustadz Ya Begini Padahal Tidak Didasari Quran Dan Sunnah Kalau Kamu Ikuti Umumnya Itu Tadi Tersesat Dari Jalan Allah Maka Ikuti Kebenaran Walaupun Tidak Banyak Yang Mengikuti Sampai Kamu Dikatakan Gurubak Orang Yang Asing Orang Asing Asing Maksudnya Sampai Dikatakan Tidak Rukun Dengan Tetangga Tetangganya Sini Umumnya Selamat Selamat Begini Kamu Enggak Mau Umumnya Tetangga Sini Kalau Tanggal Satu Surah Ngiring Kebu Nanti Umumnya Sini Ngiring Kebu Di Ngalun Ngalun Sana Nanti Nanti Boleh Malam Tanggal Satu Surah Boleh Tidur Sini Dila Kono Nah Hubungi Mangku Negara Nini Kalau Kamu Ikut Seperti Itu Cara Beragama Itu Tersesat Dari Jalan Allah Menurut Aturan Agama Tawaf Itu Ngelilingi Kakbah Bukan Ngelilingi Pager Yang Baru Aja pulang Dari Haji Ngelilingi 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 Ka'bah Tujuh Kali Nah Terus Disitu Banyak Guru Guru Saya Begitu Ustaz Saya Yang Ngajak Begitu Kalau Kamu Sesat Dari Jalan Allah Maka Ikuti Quran Kalau Kamu Ingin Selamat Itulah Maksudnya Jadi Ayat itu Tadi Untuk Siapa Saja Yang Menyimpang Dari Kebenaran Quran Mesti Tersesat Dari Jalan Allah Bersambung Ya Ini Ya Masih Satu Masih Masih Satu Ya Menahan Kentut Boleh Apa Tidak Kalau Kamu Sebelum Sholat Sudah Terasa Kentut Terasa Kencing Terasa Mau Berak Keluarkan Dulu Ya Jadi Jangan Sampai Nanti Mengganggu Tapi Kalau Sudah Di Tengah Tengah Sholat Terasa Ketut Boleh Ditahan Kalau Sekiranya Masih Mampu Masih Bisa Tapi Ditahan Kok Malah Membrojol Brojol Kayak Aja Nanti Dibrojol Kan Gimana Apakah Tentang Sholat Sholat Tapi Balik Wudhu Lagi Wudhu Lagi Terus Sholat Karena Wudhunya Batal Kalau Sekiranya Masih Bisa Ditahan Dan Tidak Terlalu Payah Boleh Aja Tapi Kalau Mau Sholat Sudah Terasa Kentut Aja Terhudhu Jadi Mau Berangkat Sholat Jangan Menahan Kencing Jangan Menahan Kentut Jangan Menahan Berak Lebih Baik Bersihkan Kalau Di Tengah Sholat Terasa Kalau Mau Ditahan Silahkan Aja Tapi Kalau Ditahan Terlalu Mengganggu Lebih Baik Dikeluarkan Nanti Terhudhu Lagi Terhudhu Terhudhu Terhudhu